Penyanyi Agnes Monika rupanya ikut memperhatikan langkah Bunda Korla di Indonesia. Mota informasi selengkapnya, saksikan di Femmen Frame. Balik lagi sama aku, Tania Anggraini. Ia memberi pesan untuk sang seleb TikTok. Menariknya, pesan Agnes Mo itu berbeda dengan sikap Nikita Mirzani dan Farhat Abbas yang nyinyir pada Bunda Korla. Memang ketenaran Bunda Korla tampaknya telah sampai di telinga diva internasional, Agnes Monika. Bahkan Bunda Korla mengaku telah mendapatkan direct message atau pesan dari Agnes Mo di akun Instagramnya. Ternyata sederet pesan panjang ditulis Agnes Mo untuk Latujreng atau Bunda Korla. Hati Bunda Korla sampai terenyuh dengan pesan penting dari Agnes Mo. Tangkapan layar pesan dari Agnes Mo tersebut pun ia unggah di akun Instagramnya. Sederet artis tanah air turut bangga dengan memberikan dukungan kepada Ratu Jreng di kolom komentar. Belakangan ini memang eksistensi Bunda Korla sedang berada di puncaknya. Tak hanya di kalangan penggemar, namun sederet pejabat seperti Sandiaga Uno, hingga artis papan atas Agnes Mo turut terdius demam Bunda Korla. Tak disangka bahwa diva internasional Agnes Mo pun ikut kepincut dengan gaya Bunda Korla baru-baru ini. Diva internasional Agnes Mo diketahui telah memberikan pesan menohok kepada Bunda Korla. Pesan tersebut disampaikan Agnes Mo pada Bunda Korla melalui direct message. Dalam pesan tersebut, Agnes Mo memberikan banyak masukan dan dukungan kepada Bunda Korla. Terharu Bunda Korla mendapatkan apresiasi dari sosok diva kelas dunia, Agnes Mo. Diakui oleh Bunda Korla, pesan panjang Agnes Mo membuat dirinya sulit untuk tidur. Jangan lupa terus saksikan berita terupdate seputar selebritis menarik lainnya. Hanya di Youtube Banjarmasin Post News Video dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.